selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya akan mengenai saya lagi untuk saham-saham yang direquest yang pertama kios, kedua MLPL, ketiga MPPA, keempat buka, kelima ASA, ke enam IMTK, ketujuh SCMA, dan terakhir ISSP. Langsung saja ke saham pertama ada kios yang hari ini ditutup di harga Rp428, terkoreksi 2,28 persen. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke technicalnya, start technical, langsung saja ke technicalnya, start technical kios ini kurang bagus ya, candle-nya dan juga ya ini ada indikasi infounding star, jadi lebih ke wide NC aja dulu, mendingan kalau kios ini tunggu dia di bawahan dikit lagi ya, di 400an. Gimana yang udah nyangkut? Mungkin ada nih yang nggak pakai cut loss kan, ya semoga aja nggak sampai jebol 400 ya. Ini ada pola, ini bisa jadi pola symmetrical triangle, atau descending triangle, tinggal nunggu dia break 450 harusnya bagus, cuman kondisi seperti ini menurut saya potensi besar bisa jebol tuh. 420-nya ya, terdekat memang ada support 420, kalau di jebol ya ke 400, idealnya memang 400 nih aris supportnya. Jadi seperti itu aja untuk kios, kios ini muncul tenggelam, volume-nya ya jadi memang nggak stabil ya, kadang dia volatile kalau memang lagi digoreng, karena ini sam-sam bisa dibilang sam gorengan nih, pitopernya juga tipis kan. Jadi bagi bapak ibu yang baru pemula, baru belajar trading, baru belajar investasi ya, kalau bisa jangan di sam-sam yang seperti ini ya. Karena rawan, dimainkan oleh bandar. Jadi seperti itu. Untuk kios, potensi minggu depan bisa turun dulu, akhirnya uji 420 terdekat supportnya, tapi support idealnya 400, angka genap. Nah itu, kalau itu di jebol, potensi turun lagi ke 320. Jadi seperti itu aja untuk kios, kios akan lebih menarik lagi kalau udah di atas 450-nya ini. Kalau dia break 450, dia mematakan trend line downtrend-nya dan kembali akan mencoba uptrend, minim-minim ke arah 500, perubahan praksi harga. Seperti itu untuk kios, langsung saja ke sam kedua. Ada MLPL yang hari ini ditutup menguat 10,16% ke harga 260. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke technical-nya. Sebagai technical, kalau saya lihat MLPL ini bagus, potensi akan lanjut ke atas ya. Kalau dilihat MA20-nya, MA20 sudah di-break, cuman ini udah di area resisten. Untuk naik lebih tinggi bisa, dia akan uji 280-nya. Ini akan diuji, kalau itu dilewati, strong uptrend. Lanjut. Minim-minim 300 dan dia bisa sampai ke 500. Ya bisa sampai ke 400 ya. Jadi menarik untuk MLPL, harusnya masih lanjut ke atas. Yang punya dari bawah tetap hot aja. Pokoknya selama dia di atas, 250 bisa dipertahankan. Selama di atas MA60-nya, garis hitam ini ya. Nih, pas kebetulan di 250 kan, jebol itu yang mending profit taking. Kalau yang punya dari bawah. Jadi seperti itu. Untuk MLPL, minggu depan peluangnya masih bisa lanjut. Walaupun koreksi, ya tetap potensi untuk lanjut dulu ke area 280. Jadi seperti itu. Untuk MLPL, langsung saja ke sam kedua. Ada MPPA, langsung saja ke sam ketiga. Ada MPPA yang hari ini ditutup menguat tipis. 0,99 persen. Harga 406. Sempat di harga tertingginya 428 ya. Lumayan tadi naik. Habis itu mungkin ada yang profit taking. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net sell. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical, MPPA kemana arahnya? Arahnya ke atas juga. Cuman kalau beli di harga sekarang, harus siap cut loss ya. Dia ini sudah kompim double bottom. Dan target kenaikannya itu perubahan praksi harga 500. Jadi potensi naik masih bisa 20%. Tapi ini disclaimer on dan time frame-nya juga nggak. Dalam waktu dekat ya. Kalau dikasih bonus dalam waktu dekat, ya bisa juga nih. 480 terdekat ya. Atau bisa sampai 500. Ya pastinya perubahan praksi harga untuk MPPA. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Support kuatnya memang ada di 360. Tapi kalau nekat beli di area 400 ini, yang penting cut loss saja dulu. Kalau dia jebol 400. Nanti baru buyback di area 360. Jadi cut lossnya paling mentok itu kan 3%. Nanti kalau dia turun ke 360, baru beli lagi di bawah. Bisa seperti itu. Kalau trendnya, potensi besar akan lanjut ke atas. Targetnya semoga 1-2 minggu ke depan, atau sebulan ke depan 500. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja kesem keempat. Ada buka yang hari ini malah ditutup ARB ya. Ke harga 308, kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Tapi kalau diakumulasi selama seminggu ini net buy. Langsung saja ke technicalnya. Setelah technical, buka ARB, tapi ARB-nya pelan ya. Kalau menurut saya ini bagus, dia kembali ke 300, yaitu kesempatan beli lagi. Tinggal cut loss, kalau dia jebol 300. Sudah, cut lossnya paling mentok 3%, 4%. Nah war aja besok, kalau dikasih 300, yaitu spek buy. Kemana arahnya, kalau buka masih akan lanjut uptrend, harusnya dia retest sekali lagi aja trend line down trendnya ini. Ya, Senin, selasa harus rebound. Ya, targetnya masih sama. Kalau saya ya, terdekat 376, ya ke 400 nih lah. Untuk dia membentuk bisa jadi loh ya. Indikasi aja belum pasti. Nih, pola important hand and shoulder. Tapi, minggu depan harus breakout lagi 350, minim-minim ya. Harus breakout 350, jadi masih bisa naik sekitar 15%. Mungkin nggak ya, minggu depannya. Semoga aja ya, dia naik. Jadi, seperti itu untuk buka. Ya, yang penting buka jangan jebol nih. 300, kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 250, itu terlalu dalam menurut saya. Saya sih, saya cut loss. Kalau tutupannya di bawah 300. Jadi, seperti itu. MSCD-nya masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross. Bercat di atas 0 juga terbentuk. Volume meningkat. Jadi, masih menarik untuk buka. Tapi, ya mungkin nggak langsung rebound. Mungkin dia konsolidasi tipis-tipis, naik-tipis, naik-tipis. Tapi, habis itu tiba-tiba ditarik naik lebih tinggi. Ya, bisa seperti itu. Untuk pergerakan buka. Langsung saja ke salam kelima. Ada asa yang hari ini ditutup tar koreksi 0,36% ke harga 2.700. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu ini malah net sell. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical, asa apakah ini bagus? Ini dia membentuk candle doji. Jadi, rawan ya. Karena ada indikasi juga pola dead cat bone. Jadi, lebih baik wide NC aja dulu. Kalau Bapak Ibu nawar, ya nawar di 2.500-2.600 ini. Nawar 2.600, jebol 2.600, jual dulu aja. Karena bisa aja nih, dia false breakout nantinya. Dan konsolidasinya di area ini. 2.400 sampai 2.600. Sekitar 200 poin ya. Dia gagal. Kalau memang mau lanjut lebih tinggi. Misalnya dia turun, ya harusnya turunnya sampai 2.400 saja konsolidasinya area ini. Kalau dia sampai turun ke bawah, ya bisa di bawah sini juga nih. Tapi bisa turun lebih dalam. Nah, karena asa ini di dalam trend-down trend-nya semenjak Oktober 2021. Jadi, seperti itu. Untuk asa, apakah menarik untuk spec buy? Nggak. Nawar aja dulu. Kalau mau di bawah 1.600-an itu. Belinya area itu. Seperti itu. Untuk asa, langsung saja kesam ke-7. Langsung saja kesam ke-6. Ada M-Tech yang hari ini ditutup. Menguat 0,4% ke harga 2.270. Kalau dilihat transaksi asing, terus net buy ya. Bahkan ini terlihat hijau terus dari 17 Februari 2022. Belum pernah sekalipun net sell. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical, M-Tech ini bagus. Searahnya ke atas karena terus membentuk lower high, higher high. Dan ini ada pola descending triangle. Resisten-nya ada di 2.300. Dan itu resisten dulu juga ya. Nah, kalau itu di break, minggu depan lanjut tuh. Uptrend untuk MTK. Kondisi sekarang juga uptrend. Cuman, konfirmasi dia. Pola cup and handle atau import TN solder. Neckland 2.500 di break. Itu strong uptrend. Bahkan dia bisa mengakhiri area konsolidasinya. Ini kan kalau dilihat dari semenjak Maret 2021 itu dia konsolidasi area ini. Atau tarik lebih pendek ya time frame-nya ini. Dia konsolidasi 2.400 sampai 1.800 nih. Supportnya 1.400, resisten 2.400. Nah, kalau ini di break out, siap-siap tuh. Rally lagi untuk M-Tech. Minim-minim bisa ke 2.800. Jadi, apakah menarik? Menarik. M-Tech juga sudah saya rekomendasikan. Bahkan dari 2.100 kalau nggak salah ya. Dia udah naik tinggi tuh. Dari 2.000 ini nih. Dari area ini. 2.000 sampai 2.050 ini. Nah, jadi seperti itu. Untuk M-Tech. Menurut saya juga bagus. Apakah bisa spekulasi baik? Nggak ideal ya. Kecuali Bapak Ibu mau cut loss di bawah 2.200. Yaudah cut loss aja kalau dia tutupannya di bawah EMA. 20-nya. Cuman kan ini resistennya dekat nih. Udah 2.300. Jadi, seperti itu. Untuk M-Tech. Langsung saja kesam ke-7. Ada SCMA yang hari ini ditutup juga. Batar koreksi 4.28% ke harga Rp. 268. Kalau dilihat transaksi asing. Hari ini malah net sell. Langsung saja ke technical-nya. Seri technical. SCMA masih menarik. Selama di atas Rp. 260 masih aman menurut saya. Selama di atas EMA. 20-nya juga. Garis ungu ini masih aman ya. Jadi, kalaupun dia koreksi lagi ke bawah. Yaitu kesempatan spek by tinggal cut loss. Kalau dia jebol Rp. 260 atau di bawah Rp. 250. Tapi, harusnya ya. Kalau dia mau kembali uptrend. Atau melanjutkan kenaikan. Ya, mentok 1 candle lagi lah. Koreksi atau 2 candle. Tapi, tetap bertahan. Koreksinya tetap bertahan di atas Rp. 258-260. Rp. 262. Area-area itu harusnya dipertahankan oleh SCMA. Dan, apakah SCMA ini akan kembali uptrend? Ya, semoga saja ini perubahan trend dari downtrend ke uptrend. Sepertinya ada potensi untuk repersal. Untuk SCMA. Jadi, menarik untuk SCMA untuk buy on weakness. Buy on support hari Senin. Seperti itu. Tapi, disclaimer on. Langsung saja kesempatan terakhir. Ada ISSP yang hari ini ditutup. Menguat 1,46%. Garga 416. Kalau dilihat transaksi asing. Net sell. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical, ISSP apakah bagus? Ini bagus. Karena minggu ini dia membuat low-nya terus naik. High-nya terus naik. Dan, kalau dia break 420-nya ini peluang ke 440. Bahkan bisa ke 450 ya. Tapi, dekat saja dulu 5% ya. Targetkan 5% saja dulu. Kalau seminggu dapat 5% kan lumayan dari 1 saham. Kalau mau nekat spek buy. Untuk ISSP ini ya tinggal cut loss. Kalau di jebol 410. Bisa di 408. 406. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 400. Boleh nggak? Boleh juga. Atur saja. Tapi kan nggak ideal sebenarnya beli di harga sekarang. Tapi kalau Bapak Ibu paksa. Ya masih bisa nggak? Harusnya bisa nih. Karena volume meningkat. MACD-nya juga mulai melandai. Dan nggak jadi arahnya ke bawah. Melewati perbatasan garis 0. Ya, bagusnya ISSP hari Senin langsung rebound lagi. Emang ada gap nih ya. Tadi dia gap up dan membuat gap. Ya, hati-hati aja. Kalau nekat beli. Bisa risk reward-nya seperti ini. Tapi memang nggak ideal ya. Karena harusnya seperti ini. Risk reward-nya. Belinya tuh harusnya di area ini. Biar risk reward-nya seperti ini. Karena dekat dengan resisten. Tapi kalau Bapak Ibu mau seperti ini ya silahkan. Bisa juga profit. Nggak ada masalah. Yang penting disiplin nih. Risk reward-nya 1 banding 1. 1 banding 1 setengah ya. Beli di harga sekarang. Atau nawar aja. Siapa tahu dikasih merah dulu. Hari Senin ya itu kesempatan beli di harga bawah. Tapi kalau ternyata dia langsung rebound dan breakout ke 4.20. Itu peluang lanjut tuh. ISSP sampai 440 minimalnya ya. Kalau ditarik dengan Pibonacci Retrassment. Ini udah terlalu dalam harusnya turunnya ya. Dia mantul dari 0.786 persennya. Dan bagusnya lagi kalau dia bertahan di atas golden ratio-nya 0.618 di 4.20. Jadi peluang menurut saya untuk ISSP minggu depan rebound. Seperti itu untuk ISSP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio. Dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa. Tarus cuan. Bok muntung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.